Maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan informasi ini, kami lihat sebagai peluang. Dan segera kami tangkap, mengbutuh, gila lagi gitu. Sehingga kami memang sudah mengajukan begitu. Untuk pemerintah mengeluarkan revisi PP no. 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk urmas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Nah sekarang masih berproses, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah, kemudian apakah itu punya seberdaya? Leni pendahar umum kami ini pengusaha tambang juga, dan dia tetap tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini. Sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang berbeda senggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya sendiri itu, saya pribadi sejak 2016-2017, saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya kita ini merasa kayaan, kayaan Indonesia itu sumber daya alam. Sehingga kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstraksi, ya tidak jadi kaya kita. Nah maka supaya kita Bener-bener jadi kaya Secara aktual ya Memang si berdialan harus diisleksi Nah cuma parameternya harus Memenuhi Kepentingan-kepentingan Terkait kemasalahan umum Terkait Lingkuan hidup Nah Menurut saya Undang-undang dan peraturan-peraturan Regulasi-regulasi Praktis itu Mungkin tidak cukup Karena regulasi-regulasi itu Biasanya ada lubang Dan lubang itu biasanya diakali Nah tapi kalau kita punya konsensus Nasional Nah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan Pengawasan dan pengendalian Yang lebih baik ke depan Nah tapi tanpa menunggu konsensus Internasional itu Konsensus nasional tentang ekstraksi Sumber daya alam itu Nah ya NU memberikan diri untuk Masuk aja dulu nanti kita lihat Apapun juga NU punya NU ini berangkat Di samping Karena adanya kebutuhan tadi Tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral Terkait Lingkungan hidup dan kemasalahan masyarakat Secara umum Nah ini semuanya kita perhatikan Sejak awal Maka termasuk bahwa Konsensus jangan sampai ini Kemudian jatuh Kepada pribadi-pribadi Insya Allah kami sudah siapkan desainnya Jadi itu tadi termasuk Bahwa desainnya itu kita bikin kooperasi Yang anggotanya adalah warga Dan kemudian Apa Join Dengan NU sebagai perkumpulan Untuk membuat PT Yang disitu Pejabat-pejabatnya ex officio Nah Kedepan akan kami kembangkan Model yang akan lebih Secara bisnis Lebih reliable Lebih bisa diandalkan Profesionalitasnya Tapi juga Lebih aman bagi Kepemilikan NU terhadap itu semua Baru saja kami Menyenggarakan Pertemuan yang Eksesif Dengan Lembaga Dengan Lakos Dam Untuk membahas Desain Termasuk desain Management Keuangan NU nantinya Lokasinya kita belum tahu Lokasinya kita belum tahu Kita baru mengajukan ejen Nah nanti kalau Dikasih lokasi ini Ya kita lihat Lalu kita tawar Namanya Ini kan soal Tawar-menawar juga Kita tawar Jangan disini dong Namanya bukan Pemerintah sudah mengatakan Bahwa ini prinsipnya Afirmasi Afirmasi itu Jangan kasih masalah Sama kita lah Nah Maka itu menjawab juga Soal bahwa selama ini Dikuasai segelintir orang Ya kan Sudah bagus Semuanya entah Karena Karena kalau Nunggu NU Punya duit sendiri Yang cukup Untuk bersaing dengan segelintir orang Itu kan Kelamaan Nah maka pemerintah memberi Afirmasi Ini kan berarti Ada kemohon pemerintah Untuk Apa Memicu Praktik yang lebih adil Dalam soal ini Kemudian Soal sumber daya manusia Yang kita punya Ya kita sudah Sudah bikin PT-nya Kita sudah punya PT Dan Pernah menjawab Tawanya Bendara umum Yang juga adalah Pengusaha tambang Dia mungkin termasuk Segelintir orang Tadi Mungkin Tapi paling tidak Dia punya Jaringan Dari komunitas Tambang ini Dan Apa namanya Sebetulnya Dilingkan NU Itu sendiri Sudah banyak Sudah manusia Sudah manusia Yang unggul Yang bisa kita Panggil Untuk ikut Bekerja Ya ini kan Soal proses kan Ini kan bukan Kayak Kita dikasih Nasi fungus Yang bisa dibuka Langsung dimakan Ya enggak Itu proses selama Dan NU Saya kira Saya sangat optimis Karena kita juga Sudah beberapa Tahun ini Ya Dua tahun Terakhir Kita melakukan Semacam Identifikasi Siburnya 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 Manusia Sekarang ini Misalnya Kita sudah Dapatkan Data 286 Profesional NU Yang bekerja Di berbagai negara Sebagai profesional Profesional Kelas 1 Ada yang bekerja Di Di Level management Perusahaan Apa Industri pesawat terbang Ada yang Apa namanya Di Industri Keuangan Dan macam-macam Industri teknologi tinggi Yang lain Dan Mereka sudah Inggris Mereka siap Untuk Bekerja Untuk NU Insya Allah Nanti Dalam waktu dekat Kita Ingin Menciptakan Satu Platform Untuk Bekumpulnya Sibur daya-sibur daya Baru Untuk Masjid Pan NU Kita Bikin Semacam Summit Saya kira Dalam waktu Dekat Mungkin Tidak sampai Akhir Tahun Ini Sedang kita Proses Konsepnya Maka Saya optimis Insya Allah Ada Nah Saya tidak Tau Apakah harus Disebut Satu Per Satu Personal Tidak Perlu Ada Ada Pendara Umum Sudara Kutfan Harif Ini Yang Memimpin Tim Untuk Ini Terima kasih Selamat